Tawuran terjadi pada Kamis 14 Mei 2020 di depan Masjid Istiqomah di desa Manunggal, kecamatan Labuan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Aksi tawuran tersebut dilakukan oleh geng motor dengan sekelompok remaja masjid. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut. Sekelompok remaja masjid yang kalah jumlah kemudian masuk ke dalam kompleks Masjid Istiqomah. Meski sudah masuk ke dalam masjid, anggota geng motor tetap melakukan pelemparan ke arah masjid. Para remaja masjid kemudian meminta tolong melalui pengeras suara yang ada di dalam masjid. Hal itu disampaikan oleh seorang saksi yang bernama Perry. Mendengar teriakan minta tolong dari dalam masjid, masyarakat dan pemuda sekitar masjid langsung keluar untuk membantu dan mengejar geng motor. Selanjutnya, salah seorang anggota geng motor terjatuh dan ditangkap masa, kemudian dihakimi masa hingga mengalami luka yang cukup parah dan tergeletak di jalan. Peristiwa tersebut dimenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja. Dikutip dari kompas.com Jumat 15 Mei 2020, setelah kejadian itu, warga kemudian melaporkannya ke pos cek poin Marelan. Anggota pos PAM Aibtu J. Sembirik, Bribka Tio Muji dan Aibtu Indra Tarigan langsung mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit Sinar Husni. Dokter menyebut korban mengalami luka di sekujur tubuhnya, namun paling parah berada di bagian kepala. Tatan mengatakan korban mengenakan celana panjang warna biru gelap, celana pendek warna biru, dan kaos berwarna hitam. Tinggi badan korban 165 cm dengan berat badan 55 kg dan memiliki kulit sawo matang. Sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pihak rumah sakit memberi kabar bahwa korban telah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!